Ya saudara, sidang perkara penambangan emas tanpa izin yang menyeret Antoni Suwardi alias Aliong digelar di pengadilan negeri Pontianak, Kamisori 29 September 2022. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Aliong, CS, menilai keterangan saksi dari kepolisian yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat rancu atau tidak teratur. Sidang perkara penambangan emas tanpa izin atau peti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang menyeret Antoni Suwardi alias Aliong CS digelar di pengadilan negeri kelas 2A Pontianak, Kamis 29 September 2022. Dalam sidang yang diadakan dari sore hingga malam hari ini, menghadirkan 24 terdakwa termasuk Aliong yang merupakan pemilik peti, kemudian para penambang, penampung, pengangkut, dan pengelola dengan agenda mendengarkan keterangan 5 saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para tersangka. Kuasa hukum Aliong CS, Erik Dopani menilai dalam fakta persidangan, keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak relevan dan sangat rancu atau tidak teratur. Sebab saksi tidak dapat menjelaskan secara detail, baik dari segi penangkapan, penetapan tersangka, maupun penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pokoknya kita berusaha semaks memungkir, karena juga fakta-fakta terpersidangan ini nyata secara jelas, kalau misalnya perkara ini agak rancu, terutama mengenai penyitaan, penetapan tersangka, dan sebagainya. Nah, kami sekarang lagi berusaha, lagi berusaha untuk membuktikan kalau misalnya permasalahan ini, ini terutama Pak Aliong sendiri yang disangkakan, itu tidak bersalah. Pak Aliong dan keluarganya itu tidak bersalah. Tadi, kalau misalnya rekan-rekan dari media mengikuti persidangannya, itu jelas sebenarnya ada kerancuan dan kejanggalan. Juga beberapa tadi, saksi-saksinya juga, itu tidak bisa menjelaskan secara lebih detail bagaimana penangkapannya, terus apa yang disangkakan, itu juga tergambar jelas pada waktu pemeriksaan sosial-siasi tadi. Tak hanya itu, ia juga menilai jika kliennya tidak bersalah. Karena para penambang yang diamankan tidak berhubungan dan berkontak langsung dengan Aliong. Sebelumnya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Barat menangkap Aliong CS karena terlibat penambangan emas tanpa izin di wilayah Kalbar dengan barang bukti 68 kg emas yang diduga merupakan hasil penambangan. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.